Mobil listrik China makin banyak yang masuk ke pasar otomotif RI. Ketika Wuling seakan membuka jalan brand China pada 2017 silam, kini banyak brand China lain yang masuk ke RI dan seakan ingin menggusur dominasi brand Jepang yang sudah puluhan tahun menguasai pasar domestik. Berbeda dengan pabrikan Jepang yang sudah menguasai mobil berbahan bakar bensin atau Internal Combustion Engine atau ICE, pabrikan China lebih fokus pada mobil listrik atau Battery Electric Vehicle atau BEV. BYD Motor Indonesia pada akhir pekan kemarin mengadakan Handover Ceremony atau distribusi kendaraan yang sudah dipesan untuk ribuan konsumen di tanah air. Sejauh ini BYD sudah memiliki tiga line-up kendaraan di Indonesia, yakni Dolpin, BYD atau Trade, dan BYD Seal. BYD juga sudah mengumumkan bakal membangun pabrik di Indonesia. Berlokasi di Subang, Jawa Barat, serah terima lahan pabrik ini bakal berlangsung bulan Agustus 2024 dan rencananya bakal beroperasi pada 2026 mendatang. Brand mobil China lainnya yakni Zikr juga berani masuk ke persaingan ketat pasar otomotif RI. Namun saat ini perusahaan belum memiliki rencana untuk merakit kendaraannya di Indonesia. Brand China lain yakni Cherry dan Netta sudah merakit kendaraannya di Bekasi, Jawa Barat. Keduanya menggunakan fasilitas dari PT Handal Motor Indonesia. Terima kasih telah menonton!